Penambahan pembangunan gedung sarana dan prasarana pendidikan Pondok Pesantren Modern Asalamputri di Desa Sukaharja Warung Kiara, Sukabumi. Pembangunan tersebut seperti fasilitas ekonomi di antaranya UKMR, Tokobuku, Koperasi, Kantor Baj, Kantor Trepel, dan Kantor Ekonomi merupakan fasilitas gedung yang akan digunakan untuk kegiatan perekonomian di lingkungan Pondok Modern Asalamputri. Selain itu juga dibangun fasilitas sarana-prasarana pendidikan lainnya, seperti ruang kelas, tiga lantai, asrama karyawan, auditorium, lab bahasa, perpustakaan, dan asrama al-ajar. Sejak dilakukan peletakan batu pertama terkait dengan gedung ekonomi, gedung baj, serta gedung trepel, gedung yang direncanakan dari awal dan sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri BPNnya, Pak Sofian Jalil, sampai sekarang sudah masuk pada taraf fondasi. Jadi gedung yang dua lantai yang direncanakan akan dibangun itu sekarang sudah masuk ke pembangunan fondasi dan berjalan seperti biasa, meskipun memang kegiatan aktivitas belajar libur, tetapi pembangunan sampai hari ini masih berjalan. Pembangunan ini merupakan salah satu bentuk upaya agar Pondok Pesantren Modern Asalam menjadi lembaga pendidikan yang islami dan modern dengan sarana dan prasarana pendidikan yang respresentatif. Nantinya akan lebih memudahkan pelayanan serta membantu perekonomian, guna mempersiapkan generasi muslim yang berkualitas. Tim Elbaid Abdul Palah melaporkan